Intro Oke baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama kita tentu di channel asikin aja Oke teman-teman seperti biasa ya yang kemarin kita bilang Kita kali ini akan compare antara dua soundbar dengan konsep yang berbeda ya Memang dari harganya aja tidak fair ya Yang Philips itu sekitar 1,4 sampai 1,7 Sedangkan yang audio bank ini yang besar ini tanpa subwoofer Ya sebenarnya subwoofer di dalam Jadi untuk konsepnya jelas tidak bisa disamakan dengan subwoofer yang terpisah Nah ya seperti ini Harganya ini 6 juta Jadi kurang lebih berapa kali lipatnya itu ya 3 kali lebih ya Harganya dibanding Philips ya Tapi sekali lagi Disini kita akan compare Biar teman-teman jadi referensi Lebih baik Pilih speaker soundbar yang cukup ramah di kantong saja Atau memang harus kalian yang harganya lumayan Biar kita puas sekalian ya Secara desain memang gak bisa dipungkiri Kalau build in di Subwoofernya build in di soundbar itu lebih menarik ya Jadi tidak makan tempat Jadi tidak ada space-space yang terbuang gini Jadi kan nama-nama tempat nih Kalau ada subwoofer Philips seperti ini Jadi lebih minimalisnya itu tidak ada subwoofer yang terpisah Seperti itu ya Oke baik secara desain nih teman-teman bisa lihat ya Kalau panjangnya kurang lebih sama untuk subwoofernya Cuman ketebalannya dan beratnya jelas berbeda ini Oke Disini tidak usah disandingkan dengan TV ya Kita bluetooth Lawan bluetooth saja Biar lebih simple Oke Selamat menyaksikan Terima kasih telah menonton 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 Oke baik jadi kurang lebih seperti itu Teman-teman ya untuk sedikit Sample kualitas audio Dari masing-masing soundbar Ini ya gimana menurut teman-teman Oke kalau Menurut saya pribadi ya disini Masih menentukan ada Harga ada kualitas ya Dan memang secara keseluruhan Audio bank Hampir menang di segala sisi Atau segala aspek ya dia Deep bass nya itu lebih Deep walaupun saya rasa Pasti ukuran woofer nya lebih kecil Dibanding yang Philips ya Tapi mungkin karena ada dua woofer Jadi deep bass nya itu lebih enak ya Lebih lembut juga Untuk vokal juga terasa lebih tebal ya Tapi ada tapi nya nih ya Bukan berarti yang Philips jelek ya Sebenarnya Philips juga Sudah bagus di pendengaran kita ya Terbukti Dia terasa lebih detail ya Ya walaupun audio bank ini masih bisa kita atur Untuk tingkat detail nya Tingkat equalizer nya ya Tapi disini kita tidak coba ya Untuk kita coba yang flat aja Jadi biar simple aja Yang intinya Philips ini juga Di harga 1,4an Ini sudah sangat worth it ya Bass nya memang tidak lebih deep Daripada audio bank Tapi untuk di harga segitu Dengan kemampuan yang didapat Ini saya rasa sudah mencukupi Jadi balik lagi sesuaikan dengan budget teman-teman Tentu ya Kalau ada dana lebih ya Gak usah ragu sih Ambil yang mahal ya Saya rasa sih Kalau harga 6 jutaan ya Banyak yang mempertimbangkan ya Apalagi tidak ada subwoofer nya Tapi di lain pihak Justru ada yang lebih seneng Konsep simple seperti ini Tidak perlu ada tambahan Termasuk saya ya Jadi agak ribet Kalau ada tambahan-tambahan subwoofer ya Walaupun sudah wireless ya Apalagi tambahannya pakai kabel lagi Itu lebih ribet lagi Yang intinya sekali lagi Ada harga Ada kualitas Sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman Dan kantong juga ya Intinya kalian gak akan rugi Walaupun kalian punya Dana sekitar 1,4-1,5an Dapetin Philips ini ya Oke baik Kurang lebihnya segitu aja Jangan lupa tinggalkan komentar kalian Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya